Cinta bukan semata-mata suatu hubungan dengan seseorang. Cinta adalah sikap, suatu orientasi karakter yang menentukan keterkaitan seseorang dengan dunia secara keseluruhan, bukan pada satu objek saja. Jika seseorang mencintai hanya satu orang dan tak acuh dengan orang-orang lain, cintanya bukanlah cinta, melainkan keterkaitan simbiotik atau egotisme yang meluas. Menurut Erich Fromm, setidaknya terdapat lima jenis cinta berdasarkan pada objek yang dicintainya. Cinta Persaudaraan Jenis cinta ini merupakan jenis cinta yang paling fundamental yang mendasari seluruh jenis cinta. Cinta ini mencakup rasa tanggung jawab, perhatian, hormat, dan pengetahuan sesama manusia. Cinta Persaudaraan adalah cinta untuk seluruh umat manusia. Cirinya tak banyak eksklusifitas. Dalam cinta Persaudaraan hadir perasaan bersatu dengan seluruh manusia. Perbedaan-perbedaan dalam bakat, kecerdasan, pengetahuan tak ada artinya dibandingkan identitas inti manusia yang ada pada seluruh manusia itu sendiri. Karena dengan melihat identitas inti manusia, sebenarnya kita tidak akan menemukan perbedaan. Cinta Keibuan Cinta Keibuan adalah afirmasi tanpa syarat atas hidup sang anak dan kebutuhannya. Berlawanan dengan cinta persaudaraan yang merupakan cinta antar sesama, hubungan ibu dan anak pada dasarnya adalah cinta yang tak setara. Dimana yang satu membutuhkan semua bantuan dan yang lain memberikannya. Karena sifat altruistis dan tidak egois inilah, cinta keibuan dianggap sebagai jenis cinta tertinggi dan yang paling sakral diantara semua ikatan emosional. Cinta Erotis Cinta Erotis adalah hasrat untuk bersatu sepenuhnya, bersatu dengan dia seorang. Jenis cinta ini pada dasarnya eksklusif dan tidak universal. Juga mungkin merupakan bentuk cinta paling memperdaya yang pernah ada. Pertama-tama, cinta erotis sering rancu dengan perasaan jatuh cinta yang meledak-ledak. Runtuhnya secara tiba-tiba semua tembok yang sebelumnya berdiri diantara dua orang asing. Padahal, keintiman mendadak ini sebenarnya cuma bertahan sebentar. Setelah orang asing itu menjadi dekat, tak ada lagi penghalang untuk ditaklukkan, tak ada lagi keintiman tiba-tiba untuk diraih. Orang yang dalam tanda kutip dicintai jadi dikenal baik seperti mengenal diri sendiri atau lebih tepatnya agak dikenal. Itulah mengapa PDKT lebih menyenangkan. Cinta diri Banyak para pemikir barat seperti Calvin dan Freud yang menyebutkan bahwa cinta diri merupakan hama atau mungkin lebih mudahnya disebut sebuah kesalahan. Kemudian muncullah pertanyaan, apakah cinta pada diri sama gejalanya dengan egoisme? Atau berlawanan? Ada kesalahan logika yang harus kita beri perhatian, yaitu pendapat bahwa cinta pada orang lain dan cinta pada diri sendiri adalah saling meniadakan. Jika mencintai sesama manusia itu kebaikan, pastilah baik pula untuk mencintai diriku sendiri. Karena aku juga manusia. Dalam beberapa kitab suci dikatakan bahwa Kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, menghormati integritas dan kekhasan diri, mencintai dan memahami diri sendiri, tak dapat dipisahkan dengan menghormati dan mencintai serta memahami individu yang lain. Meister Eckhart mengatakan, jika kau mencintai dirimu, kau akan mencintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Cinta Tuhan Kebutuhan manusia mencintai berasal dari perasaan terasing dan keinginan mengalahkan keterasingan yang menggelisahkan itu melalui penyatuan. Sesungguhnya, cinta Tuhan mempunyai banyak sifat dan aspek berbeda sebanyak cinta manusia dan hingga tingkat tertentu kita temukan kesamaan perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam sistem keagamaan barat yang dominan, cinta Tuhan pada dasarnya sama dengan percaya pada Tuhan, pada eksistensi Tuhan, keadilan Tuhan. Cinta Tuhan pada dasarnya merupakan pengalaman pikiran. Dalam agama-agama timur dan mistisme, cinta Tuhan adalah pengalaman perasaan yang intens akan keutuhan, terhubung erat dengan ekspresi cinta ini dalam setiap tindakan kehidupan. Rumusan paling rediks untuk tujuan ini oleh Meister Eckhart, Jika karenanya aku berubah menjadi Tuhan dan dia membuatku satu dengannya, maka demi Tuhan yang hidup tak ada perbedaan antara dia dan aku. Sebagian orang membayangkan mereka akan melihat Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan seolah-olah dia berdiri di sana dan mereka di sini. Tapi tidaklah demikian. Tuhan dan aku, kami adalah satu. Dengan mengenal Tuhan, aku memasukkannya dalam diriku. Dengan mencintai Tuhan, aku memasuki dia. Konsep yang disampaikan oleh Eckhart ini agaknya mirip dengan konsep sufi dalam Islam. Atau paling tidak mirip dengan cerita seh Siti Jenar yang masyur pada masa Wali Songo. Allahuaklam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini.